Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 5. Sekitar 50 tahun lampau, dalam rimba perselatan telah muncul seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi. Aku tertarik dan langsung mencarinya untuk bertanding, tutur Sem Gansien Ke. Tapi aku malah roboh di tangannya. Ternyata kepandaiannya setingkat lebih tinggi dari kepada yang Putui Hun Lojin terbelalak. Siapa pendekar wanita itu tiada seorang pun tahu namanya, Sem Gansien Ke menghela nafas sambil melanjutkan. Dua tahun kemudian, lihiap itu hilang dari rimba perselatan, hingga kini tiada kabar beritanya, apakah ilmu pedangnya selalu menciptakan lingkaran-lingkaran tanya Tui Hun Lojin. Ya, Sem Gansien Ke mengangguk. Maka aku berkesimpulan bahwa Pek Ihmoli adalah muridnya, ayah selalu limpengheng. Kalau benar Pek Ihmoli adalah putri almarhum Hui Tiam Butek, kita harus membantunya, Sem Gansien Ke menggut-manggut. Kemudian berkata kepada Tui Hun Lojin. Setan tua, kalau tidak salah, tujuh partai besar akan bergabung untuk melawannya. Apakah engkau berniat membantunya apa Tui Hun Lojin terkejut sekali? Tujuh partai besar akan bergabung untuk melawannya, ya, Sem Gansien Ke mengangguk. Karena itu, aku ingin mendamaikan urusan itu agar peristiwa belasan tahun lampau di tebing awan putih tidak akan terulang. Kalau begitu, aku pun harus turut membantu dalam hal itu, ujar Tui Hun Lojin sungguh-sungguh. Bagus Sem Gansien Ke tertawa gelak. Kita harus segera pergi mencari Pek Ihmoli, ayah. Perlukah aku ikut-tanya Lim Pengheng? Tidak perlu, masih banyak urusan lain yang harus engkau kerjakan, sahut Sem Gansien Ke, lalu berkata kepada Tui Hun Lojin. Setan tua, mari kita pergi, aku tahu tempat di mana para orang-orang tujuh partai berkumpul, Sem Gansien Ke langsung melesat pergi, dan Tui Hun Lojin pun mengikutinya. Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala, lalu masuk ke dalam menuju ke halaman belakang. Tampak Lim Cheng In si pengemis dekil duduk melamun di situ. Cheng In, kenapa engkau melamun di situ? Tanya Lim Pengheng dan mendekatinya. Ayah wajah Lim Cheng In kelihatan muram. Aku, sedang memikirkan anak lelaki itu ya tanya Lim Pengheng. Aku, Lim Cheng In menundukkan kepala. Nak Lim Pengheng membelainya. Engkau masih kecil, tidak pantas memikirkan anak lelaki. Belum waktunya loh ayah. Dia, dia anak baik, ujar Lim Cheng In. Kini dia entah berada di mana Nak Lim Pengheng tersenyum. Engkau pasti bertemu dengannya kelak. Sekarang lebih baik curahkanlah segenap perhatianmu pada ilmu silat. Jangan terus menerus memikirkan anak lelaki itu, ayah. Bolehkah aku pergi seminggu saja tanya Lim Cheng In mendadak. Tidak boleh sahut Lim Pengheng. Bukankah ayah tadi sudah bilang, curahkan segenap perhatianmu untuk berlatih, sebab kelak engkau harus menggantikan kedudukanku, ayah. Lim Cheng In memanting-bantingkan kaki. Nak Lim Pengheng membelainya. Kalau engkau sudah berhasil menguasai seluruh kepandaianku, dan juga engkau sudah dewasa, ayah tidak akan melarangmu kemanapun. Engkau mau pergi mencari anak lelaki itu juga terserah, namun sekarang ini jangan, ayah. Wajah Lim Cheng In bertambah muram. Sam Gan Sien Kee dan Tui Hun Lo Jin berlari dengan sangat cepat dan telah memasuki sebuah lembah. Begitu sampai di tempat, mereka melihat para ketua tujuh partai besar, dan murid-murid masing-masing partai tengah mengepung seorang gadis berbaju putih. Pengemis busuk Tui Hun Lo Jin memberitahukan. Gadis baju putih itu Puih Moli Sam Gan Sien Kee memandang sekilas gadis itu tanpa menerunkan kecepatan larinya Ia lalu melesat ke hadapan Hui Hong Tai Su, ketua partai Siaw Lim. Hui Hong Tai Su tersentak ketika melihat kemunculannya dan Tui Hun Lo Jin yang melesat ke arah Hit Hian To Jin, ketua partai Buto. Pengemis bau. Kenapa engkau datang kemari hai? Huo Siopi Kun. Kenapa engkau tidak membaca doa di Siaw Lim, tapi malah berada di sini sahut Sam Gan Sien Kee sambil menetapnya. Pengemis bau, aku datang kemari ingin mendamaikan urusan ini ujar Hui Hong Tai Su. Mendamaikan atau ingin mengeroyok Pih Moli Sam Gan Sien Kee tertawa terbahak-bahak. Pengemis bau, wajah Hui Hong Tai Su memerah. Ia tahu jelas sifat Sam Gan Sien Kee, yang amat usil dan suka mencampuri urusan orang. Omi Tohut Huo Siopi Kun Sam Gan Sien Kee tertawa lagi. Engkau selalu menyebut Omi Tohut, maka harus pula selalu berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Kenapa engkau malah membawa Capwe Elohan, 18 Sarat, kemari untuk mengepung Pih Moli pengemis bau? Pih Moli telah melukai beberapa murid Siaw Lim yang meminta sedekah. Aku bertanya padanya, tapi dia tidak mau memberi penjelasan, karena itu, engkau menyuruh Capwe Elohan mengurung nyatanya Sam Gan Sien Kee Sinis. Tidak, sahut Hui Hong Tai Su memberitahukan. Capwe Elohan dan beberapa murid Partai Butong sedang menjaga Pek Imoli agar tidak diserang oleh ketua partai lain, benarkah Sam Gan Sien Kee tertawa? Omi Tohut, pengemis bau, engkau harus mempercayai ku, sahut Hui Kong Tai Su sungguh-sungguh. Sementara Tui Hun Lojin pun menatap It Hian Tojin sambil tertawa-tawa. Tojin tua, apa kabar? Sudah belasan tahun kita tidak bertemu, tentunya engkau baik-baik saja kan tanyanya kemudian. Terima kasih sahut It Hian Tojin. Aku baik-baik saja. Setan tua, kenapa engkau datang kemari bersama pengemis bau itu ingin menyaksikan kalian mengeroyok Pek Imoli, ujar Tui Hun Lojin sambil tertawa terbahak-bahak. Tojin tua, engkau makin tua makin gagah saja. Membawa beberapa murid kesayanganmu kemari mengurung Pek Imoli, nama Partai Butong pasti makin harum pula, wajah It Hian Tojin berubah tak sedap dipandang. Setan tua, janganlah engkau menghina Partai Butong, aku tidak menghina, buktinya memang begitu. Bukankah murid-muridmu sedang mengurung Pek Imoli sahut Tui Hun Lojin? Engkau harus tahu, Pek Imoli telah melukai beberapa murid Butong, It Hian Tojin memberitahukan. Itu pasti ada sebabmu sababnya, ujar Tui Hun Lojin. Kenapa engkau tidak bertanya kepadanya? Aku sudah bertanya kepadanya, tapi dia tidak mau menjelaskannya, sahut It Hian Tojin. Karena itu, kalian semua ingin mengeroyoknya, tanya Tui Hun Lojin sambil mengerutkan kening. Kalau dia berkeras tidak mau menjelaskan, itu apa boleh buat jawab It Hian Tojin dan menambahkan. Pek Imoli pun telah melukai para murid Hwe Asan, Kun Lun, Gopie, Hong Tong dan Swatsan, aku sudah tahu itu, maka aku dan Sem Gan Sin Ki datang kemari, ujar Tui Hun Lojin sambil menengok ke arah pengemi sakti itu. Huah ha 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 Sem Gan Sin Ki tertawa gelak, kemudian mendadak melesat ke hadapan Pek Imoli. Engkau pasti putri almarhum Hwi Tiam Butek. Ketahuilah, almarhum ayahmu adalah teman baik putraku, maka engkau jangan takut. Aku dan Tui Hun Lojin pasti membantumu, terima kasih, Loh Tiam Poe Uca Pek Imoli Hai. Kalian para ketua dengar baik-baik seru Sem Gan Sin Ki lentang. Siapa berani mengeroyok Pek Imoli, akan berhadapan dengan kuduluan Sem Gan Sin Ki. Kenapa engkau turut campur dalam urusan ini tanya Huiliong Sin Kiam, pedang sakti naga terbang, Tan Cun Kiat Ketua Partai Hwe Asan engkau mau apa sahut Sem Gan Sin Ki. Tiam Poe Ujar Huiliong Sin Kiam Tan Kat Kiat memberitahukan. Pih Imoli telah melukai beberapa murid Hwe Asan, dia pun telah melukai murid-murid Kun Lun, Sambung Uyehian Chin Jin Ketua Partai Kun Lun. Murid kami pun telah dilukainya Seru Cheng Sin Sutai Ketua Partai Godie, Beng Ling Ho Atsu Ketua Partai Hong Tong dan Pek Ye Lojin Ketua Partai Swatsan Serentak. Kalian diam bentak Sem Gan Sin Ki dengan melotot. Seketika juga para ketua itu diam. Sem Gan Sin Ki adalah salah seorang bulim Ji Hie, juga ketua Kepang. Kedudukannya sangat tinggi dalam merimba persilatan, maka para ketua itu amat segan kepadanya. Pih Imoli Sem Gan Sin Ki menatapnya. Maukah engkau menjelaskan, kenapa engkau melukai para murid tujuh partai besar itu karena lociampuwe yang bertanya, maka aku akan menjawabnya, sahut Pek Imoli. Bagus Sem Gan Sin Ki tertawa gelap. Nah, jelaskanlah agar para ketua itu tidak penasaran Pek Imoli mengangguk, lalu berkata dengan suara nyaring. Beberapa huwasyos yaulim meminta sedekah dengan kerpaksa, maka kulukai mereka. Beberapa murid partai besar lainnya, ingin melakukan perkosaan terhadap wanita baik-baik, karena itu, aku pun melukai mereka. Kalau kalian para ketua menghendaki bukti, sudah kutuliskan di dalam kitab, Pek Imoli mengeluarkan sebuah kitab kecil, kemudian diserahkan kepada Sem Gan Sin Ki. Pengemis sakti itu membaca sejenak kitab kecil itu, lalu mengjeleng-gelengkan kepala. Setelah itu diberikannya kitab itu kepada huwikong taisu, ketua partai siaulim. Bacalah sendiri, huwasyos yaulim kata pengemis sakti itu. Huy hong taisu segera membacanya, sedangkan Sem Gan Sin Ki mendekati Pek Imoli. Benarkah engkau putri almarhum huwi tiam butek tanya Sem Gan Sin Ki sambil menetapnya? Loh Chiam Pue, Pek Imoli menjura memberi hormat. Ia pun memberi hormat kepada Tui Hun Lo Jin. Terima kasih Loh Chiam Pue, terima kasih Tui Hun Lo Jin mendadak Pek Imoli melesat pergi, Sem Gan Sin Ki ingin mengejarnya, tapi keburu dicegah oleh Tui Hun Lo Jin. Eh Sem Gan Sin Ki melotot. Kenapa engkau mencegahku pengemis busuk? Percuma engkau mengejarnya, sahut Tui Hun Lo Jin. Yang jelas dia pasti putri almarhum huwi tiam butek, Sem Gan Sin Ki manggut-manggut. Setan tua, mari kita pergi Tui Hun Lo Jin mengangguk. Mereka berdua lalu melesat pergi tanpa menghiraukan tujuh partai besar itu. Para ketua dan murid-muridnya hanya bisa melihat saja tanpa bisa berbuat lebih dari itu. Pagi ini seusai menyapu, Tio Chia Hiong duduk di bawah pohon sambil melamun. Di saat bersamaan, muncullah Gou Sian Eng mendekatinya. Kakak Hiong, kenapa engkau melamun adik Eng? Aku, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hiong Gou Sian Eng duduk di sisinya. Kenapa engkau pagi ini? Beritahukanlah kepadaku adik Eng, hingga saat ini aku masih belum tahu siapa kedua orang tuaku. Karena itu, kakak Hiong, wajah Gou Sian Eng berubah murung. Engkau ingin pergi mencari kutok lojin ya, Tio Chia Hiong mengangguk. Aku harus tahu siapa kedua orang tuaku, kapan engkau berangkat tanya Gou Sian Eng dengan mati berkaca-kaca. Hari ini, sahut Tio Chia Hiong singkat. Apa Gou Sian Eng nyaris menangis seketika? Engkau ingin berangkat hari ini ya, Tio Chia Hiong mengangguk. Adik Eng, sudah setahun aku tinggal di sini, dan kini sudah waktunya aku pergi mencari kutok lojin. Kalau begitu, air mati Gou Sian Eng mulai meleleh. Kita, kita akan berpisah adik Eng, Tio Chia Hiong tersenyum. Kita akan berjumpa lagi kelak, jadi engkau tidak usah berduka, kakak Hiong, Gou Sian Eng terisak-isak. Adik Eng, jangan menangis Tio Chia Hiong menggenggam tangannya. Kelak aku pasti datang menemui lagi, kakak Hiong, Gou Sian Eng terus-menerus terisak-isak. Pada waktu bersamaan, muncul Gou Hon Tiong. Ia tercengang ketika melihat putrinya menangis terisak-isak dengan air mati berderai-derai. Eh, Sian Eng. Kenapa engkau ayah, kakak Hiong, kakak Hiong, sahut Gou Sian Eng tersendat-sendat? Kenapa dia Gou Hon Tiong mengerutkan kening ketika melihat Tio Chia Hiong menggenggam tangan putrinya? Kakak Hiong mau pergi, apa Gou Hon Tiong tercengang? Chia Hiong, engkau mau pergi ke mana paman Tio Chia Hiong melepaskan genggamannya di tangan Gou Sian Eng? Aku ingin pergi mencari Kutok Lo Jin, itu bagaimana mungkin Gou Hon Tiong menggeleng-gelengkan kepala? Engkau tidak tahu dia berada di mana, lalu bagaimana kira engkau mencarinya? Aku akan mengembara dalam rimba perselatan mencari Kutok Lo Jin, jawab Tio Chia Hiong telah mengambil keputusan. Aku, aku harus tahu siapa kedua orang tuaku, kapan engkau akan berangkat, tanya Gou Hon Tiong. Hari ini, Tio Chia Hiong memberitahukan. Chia Hiong, Gou Hon Tiong menarik nafas. Baiklah, aku akan memberimu seribu tael perak, tidak usah begitu banyak, paman ujar Tio Chia Hiong menolak. Tidak, tidak, Gou Hon Tiong tersenyum. Dalam pengembaraan, engkau pasti membutuhkan uang, terima kasih, paman ucap Tio Chia Hiong. Gou Hon Tiong manggut-manggut, lalu masuk ke dalam. Sedangkan Gou Hon Tiong memandang Tio Chia Hiong dengan air matel bercucuran. Kakak Hiong, kapan kita akan berjumpa kembali tanya Gou Hon Tiong terisak-isak. Setelah aku bertemu Kutok Lo Jin, aku pasti datang menemuimu, jawab Tio Chia Hiong. Sungguh aku tidak akan membohongimu, kakak Hiong. Gou Hon Tiong menatapnya dalam-dalam dengan air matel berlinang-linang. Kapanpun aku pasti menunggumu. Tio Chia Hiong telah meninggalkan ekspedisi harimau terbang. Gou Sian Eng mengantarnya sampai di pinggir kota. Setelah Tio Chia Hiong hilang dari pandangannya, barulah anak gadis itu pulang dengan mece basah. Begitu sampai di dalam kamarnya, ia langsung menghempaskan dirinya ke tempat tidur dan isak tangisnya pun meledak. Nak Gou Hon Tiong menghampirinya. Kenapa engkau menangis saya? Karena ditanya, maka isak tangis Gou Sian Eng semakin menjadi. Kakak Hiong telah pergi, nak Gou Hon Tiong membelainya. Engkau tidak usah berduka, kelak dia pasti datang menengokmu. Percayalah tapi, Gou Sian Eng menggeleng-gelengkan kepada. Entah kapan dia akan datang, lagi pula, belum tentu dia akan datang, nak Gou Hon Tiong tersenyum. Percayalah, dia pasti datang menemuimu, ayah Gou Sian Eng memeluk Gou Hon Tiong rat-rat. Aku, ayah tahu, Gou Hon Tiong manggut-manggut. Engkau sangat suka kepadanya, bukan dia sangat baik kepadaku, aku, aku, wajah Gou Sian Eng kemerah-merahan. Dia anak lelaki yang baik, wajar kalau engkau menyukainya, Gou Hon Tiong tersenyum lagi. Ayah, aku, aku pasti menunggunya, ujar Gou Sian Eng dengan suara rendah. Kalau dia tidak datang menemuiku, aku, aku ingin menjadi biarawati saja, apa Gou Hon Tiong terperanjat. Nak, engkau, ayah, aku mau menjadi istrinya. Tidak mau menikah dengan orang lain, ujar Gou Sian Eng sungguh-sungguh. Nak Gou Hon Tiong menghela nafas. Engkau masih kecil, sedangkan itu urusan kelak, maka jangan terlampau kau pikirkan. Mulai sekarang engkau harus giat berlatih, agar kelak kalau bertemu dia, engkau sudah berkepandaian tinggi, Gou Sian Eng mengangguk. Sementara Tio Tia Hiong terus melanjutkan perjalanan tanpa arah tujuan, terserah kepada sepasang kakinya membawa dirinya kemana. Selama berada di ekspedisi harimau terbang. Beberapa hari kemudian, Tio Tia Hiong memasuki sebuah lembah yang sangat indah. Beberapa hari itu, ia selalu menolong orang-orang miskin dan para pengemis. Setelah memasuki lembah itu, mendadak ia mendengar suara suling yang amat merdu sekali. Segeralah ia menuju ke arah suling itu karena tertarik hatinya. Tampak seorang lelaki berusia empat puluhan duduk di atas sebuah batu sambil meniup suling. Sulingnya gemerlapan tertimpa sinar matahari. Tio Tia Hiong terus berdiri di belakangnya dan mendengar suara suling itu dengan penuh perhatian. Berselang sesaat barulah lelaki itu berhenti meniup suling. Bocah! Engkau tertarik kepada suara suling ku tanyanya tanpa menoleh. Ya, sahut Tio Tia Hiong dan bertanya. Paman tahu kehadiran ku disini? Bocah lelaki itu tersenyum. Walau aku sedang meniup suling, teling aku tetap bisa menangkap suara apapun yang ada di sekitar tempat ini, Tio Tia Hiong terbelalak. Kalau begitu, Paman tidak begitu memusatkan perhatian untuk meniup suling. Aku tetap memusatkan perhatianku untuk meniup suling, sahut lelaki itu sambil membalikan badannya. Ketika melihat Tio Tia Hiong, lelaki itu tampak tertegun. Namun sepasang teling aku tetap bisa menangkap suara apapun di sekitar tempat ini, Tio Tia Hiong manggut-manggut. Kalau begitu, Iwakang Paman sudah tinggi sekali, bocah lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Engkau tahu tentang Iwakang, itu berarti engkau pernah belajar ilmu silat, bukan Paman, aku tidak pernah belajar ilmu silat. Hanya saja selalu melatih nafas di setiap malam, ujar Tio Tia Hiong memberitahukan. Kalau begitu, engkau pasti melatih semacam Iwakang. Iwakang apa yang engkau latih itu? Tanya lelaki itu. Iwakang untuk menyedatkan tubuh, jawab Tio Tia Hiong. Lelaki itu menatapnya lagi seraya bertanya, sebetulnya engkau siapa? Dari mana dan mau ke mana aku Tio Tia Hiong? Jawab Tio Tia Hiong. Aku datang dari suatu tempat untuk mencari seseorang, siapa yang kau cariku Tok Lojin? Untuk apa engkau mencarinya? Menanyakan siapa kedua orang tuaku, jadi lelaki itu menatapnya tajam. Koma engkau masih tidak tahu siapa kedua orang tuamu ya, Tio Tia Hiong mengangguk. Oh ya, engkau tadi kelihatan begitu tertarik akan suara sulingku, apakah engkau bisa meniup suling? Tanya lelaki itu mendadak. Sejak kecil aku sudah belajar meniup suling, tapi cuma meniup suling bambu, tidak pernah meniup suling yang seperti milik paman, jawab Tio Tia Hiong jujur. Ini suling emas, ujar lelaki itu sambil tersenyum, sekaligus memperkenalkan diri. Aku Kim Siao Suseng, sastrawan suling emas, Tio Tia Hiong cuma mengeluarkan suara oh. Ia mana tahu lelaki yang dihadapannya itu adalah Bulim Ji Hie, dua orang aneh rimba persilatan, yang sangat tersohor itu. Pantas suara suling paman sangat merdu ujar Tio Tia Hiong tertarik pada suling emas itu. Bocah Kim Siao Suseng tersenyum. Engkau ingin mencoba meniup suling emas ini ya, Tio Tia Hiong mengangguk. Kim Siao Suseng menyerahkan suling emas itu. Tio Tia Hiong menerimanya dengan wajah berseri. Setelah itu, ia mulai mencoba meniupnya, namun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Bocah Kim Siao Suseng tertawa. Tidak gampang meniup suling emasku ini, karena hanya, Kim Siao Suseng berhenti tertawa karena melihat pancaran metel, Tio Tia Hiong yang bersinar-sinar itu. Hati Tio Tia Hiong tentu saja penasaran. Ia segera duduk dan berkonsentrasi untuk meniup suling itu, dan secara otomatis ia mengerahkan panyuk hian tian sin keng. Seketika juga terdengar suara alunan suling yang amat merdu. Kim Siao Suseng terbelalak, karena sama sekali tidak menyangka kalau Tio Tia Hiong yang masih kecil itu mampu meniup suling emasnya, bahkan lama-kelamaan ia pun terpengaruh oleh suaranya. Dapat dibayangkan, betapa terkejutnya Kim Siao Suseng, sehingga memandang Tio Tia Hiong dengan metel, terbelalak lebar. Sekonyong-konyong terdengar suara siulan yang sangat nyaring, kemudian muncullah seorang pengemis tua, yang tidak lain Sam Ganshin Kee. Tio Tia Hiong segera berhenti meniup suling emas itu. Begitu melihat Sam Ganshin Kee, ia pun berseru. Kakek pengemis hahaha Sam Ganshin Kee tertawa gelak. Tio Tia Hiong, ternyata engkau yang meniup suling emas itu. Semula aku mengira Kim Siao Suseng, pengemis bau. Apakah bocah ini cucumu? Tanya Kim Siao Suseng. Sastrawan siulan. Dia bukan cucuku, tapi dia memanggilku kakek pengemis, itu membuatku merasa bangga sekali sahut Sam Ganshin Kee. Loh? Kenapa Kim Siao Suseng tercengang? Sastrawan siulan, engkau harus tahu, dia adalah Sintong, anak sakti, ujar Sam Ganshin Kee memberitahukan. Anak sakti Kim Siao Suseng kebingungan. Engkau masih belum menyadari akan hal itu Sam Ganshin Kee tertawa terbahak-bahak. Kalau dia anak biasa, bagaimana mungkin mampu meniup suling emasmu? Iya, ya, Kim Siao Suseng manggut-manggut. Itu sungguh mengherankan masih ada yang jauh lebih mengherankan, ujar Sam Ganshin Kee. Aku telah mengalaminya, oh Kim Siao Suseng menatap Tio Chiehiong, kemudian menoleh pada Sam Ganshin Kee seraya berkata. Pengemis bau, begitu melihat engkau, tanganku merasa gatal, sama-sama, sahut Sam Ganshin Kee. Tanganku pun sudah gatal, kalau begitu, mari kita bertanding tentang Kim Siao Suseng. Hahaha, Sam Ganshin Kee tertawa terbahak-bahak. Sudah puluhan tahun kita pasti bertanding begitu bertemu, maka tanganku langsung merasa gatal. Bagus Kim Siao Suseng juga tertawa gelak. Kalau begitu, mari kita mulai mereka berdua adalah bulim Jihie, tapi kalau bertemu pasti bertanding. Sudah puluhan tahun mereka bertanding, namun selama itu tiada seorang yang menang maupun kalah. Mereka berdua selalu bertanding seri. Sastrawan Sialan Ujar Sam Ganshin Kee memberitahukan. Pertandingan kita hari ini akan disaksikan anak lelaki itu, tentu, sahut Kim Siao Suseng. Tio 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 mengangguk, lalu mengembalikan suling emas itu kepada Kim Siao Suseng. Nah, mari kita mulai seru Kim Siao Suseng setelah menerima suling emasnya. Baik, Sam Ganshin Kee mengangguk lalu langsung menyerangnya. Ha-ha Kim Siao Suseng tertawa gelak. Tah kau kun hoatmu itu cuma mampu memukul anjing, tidak bisa digunakan untuk memukulku. Kim Siao Suseng mulai berkelit, kemudian balas menyerang dengan ilmu andalannya. Terjadilan pertarungan yang amat seru. Tio 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 Hiong memandang dengan penuh perhatian. Sam Ganshin Kee mengeluarkan jurus-jurus yang paling lihai dari tah kau kun hoat, sehingga tongkat bambunya berkelebatan. Namun suling emas Kim Siao Suseng juga bergerak cepat. Tak terasa pertarungan mereka telah melewati belasan jurus. Hiat teriak Sam Ganshin Kee mendadak, ternyata ia mulai menyerang Kim Siao Suseng dengan Sam Chiat Kun Hoat. Ha-ha Kim Siao Suseng tampak terkejut. Ia meloncat mundur secepat kilat dan memandang Sam Ganshin Kee dengan metel, terbelalak. Pengemis bau, kulihat jurus Sam Chiat Kun Hoatmu ada kemajuan dibandingkan tahun lalu sastrawan sialan. Tentu saja begitu sahut Sam Ganshin Kee sambil melirik Tio Chia Hiong, setelah itu ia mulai menyerang Kim Siao Suseng lagi dengan jurus pelangi di ujung langit. Kim Siao Suseng terpaksa berkelit, tak mampu balas menyerang. Mendadak Sam Ganshin Kee berteriak keras, sekaligus menyerang Kim Siao Suseng dengan jurus memecahkan gunung memindahkan laut. Bukan main terkejutnya Kim Siao Suseng. Secepat kilat ia melesat ke atas, sekaligus berjungkir balik ke belakang. Setelah sepasang kakinya menginjak tanah, barulah ia menarik nafas lega. Ha-ha-ha Sam Ganshin Kee tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Sam Chiat Kun Hoatku sekarang jauh lebih lihai dari belasan tahun lampau, sahut Kim Siao Suseng sejujurnya. Tapi aku belum kalah, mari kita bertanding lagi. Tidak usah bertanding lagi. Selah Tio Chia Hyong mendadak. Kenapa Kim Siao Suseng heran? Sebab Paman sudah kalah, sahut Tio Chia Hyong. Apa Kim Siao Suseng mengerutkan kening? Aku sudah kalah ya, Tio Chia Hyong mengangguk dan memberitahukan. Lengan baju Paman telah berlubang tertusuk tongkat bambu kakek pengemis, maka Paman sudah kalah. Kim Siao Suseng segera menengok lengan bajunya. Memang benar lengan bajunya telah berlubang. Sam Ganshin Kee tertegun, ternyata ia sendiri sama sekali tidak mengetahui akan hal itu. Aku, aku telah kalah? Aku telah kalah, Gumam Kim Siao Suseng penasaran. Sastrawan sialan ujar Sam Ganshin Kee jujur. Aku tidak mengalahkanmu, tapi lengan bajuku telah berlubang. Kim Siao Suseng menghela nafas. Aku tidak menyangka Sam Chiat Kun Hoatmu bertambah lihai, sehingga dapat mengalahkanku. Terus terang, yang mengalahkanmu adalah anak lelaki itu, Sam Ganshin Kee menunjuk Tio Chia Hyong. Pengemis bau, apa maksudmu Kim Siao Suseng mengerutkan kening? Begini, sahut Sam Ganshin Kee dan menutur tentang semua itu. Kim Siao Suseng mendengar dengan mulut ternganga lebar. Apa? Jadi, anak lelaki itu yang menambahkan gerakan dalam Sam Chiat Kun Hoatmu ya, Sam Ganshin Kee mengangguk. Kalau tidak, tak mungkin tongkat bambuku sampai saat ini dapat melubangi lengan bajumu, pantas engkau menyebutnya sebagai anak sakti Kim Siao Suseng manggut-manggut. Tidak heran kalau dia juga mampu meniup suling emasku, kini engkau sudah percaya bahwa dia anak sakti tanya Sam Ganshin Kee sambil tersenyum. Ya, Kim Siao Suseng mengangguk. Pengemis bau, kita masih harus bertanding, tentu, sahut Sam Ganshin Kee. Sebab engkau masih ingin memperdengarkan toh ngemiimkan benar. Itulah pertandingan kita berikutnya, ujar Kim Siao Suseng, lalu ia duduk bersilah. Haha Sam Ganshin Kee tertawa gelap. Ia pun duduk bersilah di hadapan Kim Siao Suseng. Mulailah Kim Siao Suseng mulai meniup suling emasnya, dan seketika terdengarlah suara suling yang sangat merdu. Ketika suara suling itu mulai meninggi, Sam Ganshin Kee menghimpun tenaga dalamnya, kemudian mengeluarkan siulan yang amat nyaring dan panjang. Mereka berdua telah melupakan Tio Chiehiong. Ketika merasa telinganya seperti ditusuk-tusuk, Tio Chiehiong segera duduk dan mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sinh Keng. Barulah ia merasa telinganya tidak seperti ditusuk-tusuk lagi. Ada satu hal yang tidak disadarinya, karena dengan adanya suara suling dan suara siulan yang mengandung iwakang tingkat tinggi itu, secara tidak langsung akan melatih iwakangnya sendiri, sebab ia akan terus-menerus mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sinh Keng untuk menekan suara-suara itu, sehingga merupakan latihan yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Sementara suara suling itu makin meninggi, begitu pula suara siulan. Ternyata Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng mulai mengadu iwakang melalui suara suling dan siulan. Sedangkan Tio Chiehiong terus mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sinh Keng untuk menekan suara-suara itu. Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng telah mengerahkan iwakang masing-masing sampai pada puncaknya. Siapapun tidak berani berhenti lebih dulu, sebab siapa yang berhenti lebih dulu akan terluka oleh iwakang lawan. Akan tetapi, apabila mereka terus mengadu iwakang dengan kera demikian, akhirnya mereka pasti akan mengalami luka dalam yang amat parah. Wajah Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng telah pucat ias. Keringat dingin mereka pun terus mengucur, kedua-duanya sudah berada dalam keadaan kritis. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara siulan yang halus menekan suara suling dan suara siulan Sam Gan Sinh Keng, sehingga membuat Kim Xiao Suseng berhenti meniup sulingnya, dan Sam Gan Sinh Keng pun berhenti bersiul. Ternyata tanpa sadar Tio Chiehiong mengeluarkan suara siulan, yang secara tidak langsung telah menolong Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng. Setelah Kim Xiao Suseng berhenti meniup suling dan Sam Gan Sinh Keng berhenti bersiul, Tio Chiehiong pun berhenti bersiul. Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng, keduanya memandang Tio Chiehiong, yang kebetulan sedang membuka perlahan sepasang matanya. Betapa terkejutnya Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng, karena mereka melihat metal, Tio Chiehiong menyorotkan sinar begitu tajam dan terang. Kim Xiao Suseng dan Sam Gan Sinh Keng saling memandang, lalu bangkit berdiri menghampiri Tio Chiehiong yang masih duduk bersemadi. Kakek pengemis, paman panggil Tio Chiehiong. Chiehiong, engkau, Sam Gan Sinh Keng menatapnya dengan metal, terbelalak lebar. Bocah! Engkau sungguh luar biasa sekali ujar Kim Xiao Suseng. Chiehiong, aku ingin memeriksa nadi dan peredaran darah dalam tubuhmu, ujar Sam Gan Sinh Keng. Memangnya kenapa, kakek pengemis tanya Tio Chiehiong heran. Ingin mengetahui sesuatu, sahut Sam Gan Sinh Keng sambil menjulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Tio Chiehiong, kemudian mengerahkan iwakang ke dalam tubuh anak itu. Maksud Sam Gan Sinh Keng ingin memeriksa bagian dalam Tio Chiehiong. Akan tetapi, mendaga Sam Gan Sinh Keng tampak tersentak, karena merasa ada hawa hangat dalam tubuh Tio Chiehiong mendesak keluar iwakangnya. Pengemis sakti itu penasaranlah mengerahkan iwakangnya lagi, tetapi hawa hangat itu pun terus mendesaknya keluar. Itu sungguh mencengangkan Sam Gan Sinh Keng dan membuatnya semakin penasaran, sehingga ia menambah iwakangnya lagi. Tapi mendadak keningnya berkerut-kerut. Ia cepat-cepat berhenti mengerahkan iwakangnya dan sekaligus melepaskan tangan Tio Chiehiong. Ternyata ketika Sam Gan Sinh Keng menambah iwakangnya, seketika juga ia merasa iwakangnya tersedot, maka cepat-cepat ia berhenti mengerahkan iwakangnya. Pengemis bau, ada apa kaya Kim Siao Suseng? Aku, Sam Gan Sinh Keng menghela nafas. Aku pun tidak tahu. Itu, itu sungguh mengherankan, aku sama sekali tidak mengerti, pengemis bau, apa gerangan yang terjadi tanya Kim Siao Suseng penasaran. Ia mengira Sam Gan Sinh Keng mempermainkannya. Safrawan Syualan. Cobalah engkau periksa sendiri, agar engkau mengetahuinya sahut Sam Gan Sinh Keng. Kim Siao Suseng segera memegang tangan Tio Chiehiong sambil mengerahkan iwakangnya. Ia pun mengalami hal yang sama, karena itu ia cepat-cepat melepaskan tangan Tio Chiehiong. Kenapa bisa begitu gumamnya? Anak ini memiliki iwakang apa? Sastrawan Sialan Sam Gan Sinh Keng tertawa. Dia pernah memberitahukan kepadaku, bahwa dia telah mempelajari semacam iwakang dari sebuah kitab tipis, iwakang apa itu tanya Kim Siao Suseng. Dia sendiri pun tidak tahu, sahut Sam Gan Sinh Keng. Pengemis bau, apa yang kau katakan memang tidak salah. Dia benar-benar anak sakti, ujar Kim Siao Suseng sambil memandang Tio Chiehiong. Dia memang memiliki iwakang yang begitu luar biasa, tapi dia masih belum bisa mengendalikan sebagaimana mestinya, Sam Gan Sinh Keng memberitahukan dengan kening berkerut. Sastrawan Sialan, bisakah engkau memberi petunjuk kepadanya Kim Siao Suseng menggelengkan kepala, kemudian menghela nafas? Bagaimana engkau, pengemis bau aahah Sam Gan Sinh Keng juga menghela nafas? Kita berdua adalah buling jihit, tapi justru tidak mampu memberi petunjuk kepadanya. Rasanya nama buling jihit harus dicoret dari rimba persilatan, Kim Siao Suseng menggeleng-gelengkan kepala. Oh iya, engkau tahu siapa kedua orang tuanya tidak tahu, sahut Sam Gan Sinh Keng dan menambahkan. Dia pernah bilang ingin mencari kutok lojin. Apakah engkau kenal kutok lojin? kutok lojin, Kim Siao Suseng berpikir sejenak, kemudian menjawab sambil memandang Tio Chieh Yong. Dulu aku pernah bertemu dengannya. Setahuku dia teman baik Tok Pai Sin Wan, lutung sakti lengan tunggal. Mungkin dia tahu kutok lojin berada di mana, paman. Di mana Tok Pai Sin Wan tanya Tio Chieh Yong. Hahaha Sam Gan Sinh Keng tertawa mendadak. Eh Kim Siao Suseng menatapnya. Pengemis bau, kenapa engkau tertawa? Apa yang lucu paman? Di mana Tok Pai Sin Wan tanya Tio Chieh Yong. Hahaha Sam Gan Sinh Keng tertawa mendadak. Eh Kim Siao Suseng menatapnya. Pengemis bau, kenapa engkau tertawa? Apa yang lucu Chieh Yong? Engkau memanggilnya paman Sam Gan Sinh Keng memandangnya dan masih tertawa. Ya, memangnya kenapa tanya Tio Chieh Yong? Seharusnya engkau memanggilnya kakek, Sam Gan Sinh Keng memberitahukan. Tio Chieh Yong tergelalak. Dia masih begitu muda, kok aku harus memanggilnya kakek? Dia masih muda. Hahaha Sam Gan Sinh Keng tertawa gelak. Dia memang kelihatan muda, tapi usianya sudah 80 lebih. Tio Chieh Yong terperangah. Kenapa bisa begitu ketika dia berusia 40-an, tanpa sengaja memakan semacam buah ajaib, sehingga membuat dirinya awet muda, Sam Gan Sinh Keng memberitahukan. Oh 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 Tio Chieh Yong manggut-manggut. Bocah Kim Siao Suseng tersenyum. Tidak apa-apa engkau memanggilku paman, ya Tio Chieh Yong mengangguk. Paman, Tok Pai Sinh Wan itu berada di mana? Aku mau pergi mencarinya, dia berada di goa angin puyuh, di gunung Cingsan, Kim Siao Suseng memberitahukan. Dari sini engkau harus mengambil arah timur, beberapa hari kemudian engkau pasti tiba di gunung itu, terima kasih, paman ucap Tio Chieh Yong. Chieh Yong Seng Gan Sinh Keng menatapnya. Jadi engkau meninggalkan ekspedisi hari mau terbang, cuma ingin mencari kutok lojinnya, Tio Chieh Yong mengangguk. Bocah mendadak Siao Suseng menatapnya dalam-dalam. Maukah engkau menjadi muridku? Wahahah Seng Gan Sien Keng tertawa terbahak-bahak. Sialan kau, pengemis bau. Kenapa tiap aku bicara engkau selalu tertawa? Tanya Kim Siao Suseng dengan kening berkerut. Aku pun pernah ingin mengangkatnya sebagai murid, tapi dia langsung menolak, sahut Seng Gan Sien Keng. Kenapa? Tanya Kim Siao Suseng. Sebab dia tidak mau belajar ilmu silat, Seng Gan Sien Keng memberitahukan. Bocah Kim Siao Suseng menatapnya heran. Betulkah engkau tidak mau belajar ilmu silat? Betul, paman, Tio Chieh Yong mengangguk. Tapi engkau belajar iwakang ujar Kim Siao Suseng. Itu untuk menyehatkan tubuh saja, Tio Chieh Yong tersenyum. Sayang sekali Gu Mam Kim Siao Suseng. Seandainya engkau mau belajar ilmu silat, kelat engkau pasti menjadi seorang pendekar hebat, benar-benar, Seng Gan Sien Keng mangut-mangut. Kakek pengemis, Paman. Aku mau pamit untuk melanjutkan perjalanan, ujar Tio Chieh Yong sambil bangkit berdiri, lalu berjalan pergi. Sedangkan Seng Gan Sien Kee dan Kim Siao Suseng hanya bisa saling memandang saja sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tio Chieh Yong terus melakukan perjalanan menuju arah timur. Ketika hari mulai senja, ia duduk di bawah pohon, lalu mengeluarkan beberapa buah bakpao yang dibelinya di sebuah kota kecil. Di saat ia baru mau makan, mendadak ia melihat seorang pengemis muda yang dekil sedang berjalan sambil menendang-nendang ini dan itu. Begitu melihat pengemis muda yang dekil itu, Tio Chieh Yong langsung berseru sambil berlari menghampirinya. Adik Im. Adik Im. Pengemis muda yang dekil itu menolahkan kepalanya. Begitu melihat Tio Chieh Yong, ia pun terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Kakak Hyong, panggilnya. Adik Im Tio Chieh Yong menggenggam tangannya rat-rat. Kakak Hyong pengemis muda yang dekil itu ternyata Lim Cheng Im. Ia memandang Tio Chieh Yong dengan matlah, tak berkedip. Engkau, engkau bertambah tampan, engkau malah bertambah dekil dan bau, sahut Tio Chieh Yong sambil tertawa-tawa. Adik Im, sungguh tak terduga kita akan bertemu di sini, hanya saja, kenapa aku tidak telanjang mandi di sungai, dasar, wajah Lim Cheng Im langsung memerah, kemudian menundukkan kepala dalam-dalam. Adik Im Tio Chieh Yong menatapnya heran. Kenapa setiap kali bertemu denganku, engkau pasti bersikap malu-malu aku, adik Im. Mari kita duduk di bawah pohon saja ajak Tio Chieh Yong. Lim Cheng Im mengangguk. Mereka berdua lalu duduk di bawah pohon. Tio Chieh Yong tampak gembira sekali bertemu lagi dengan Lim Cheng Im. Ia mengeluarkan bakpaonya dan dibagikan kepadanya. Adik Im, mari kita makan bakpao dulu terima kasih, kakak Hiong Lim Cheng Im menerima bakpao itu, kemudian memakannya sambil tersenyum-senyum. Adik Im, kok engkau berada di sini? tanya Tio Chieh Yong. Aku tidak betah tinggal di rumah, maka aku keluar berjalan-jalan sejenak, jawab Lim Cheng Im sambil meliriknya. Aku tak menduga sama sekali akan bertemu denganmu di sini, kenapa engkau tidak betah tinggal di rumah, tanya Tio Chieh Yong heran. Karena ayahku selalu menyuruhku belajar ilmu silat, sedangkan aku, Lim Cheng Im menundukkan kepala. Adik Im, engkau harus menuruti perkataan ayahmu, tidak baik sering berkeluyuran di luar, ujar Tio Chieh Yong sambil memandangnya. Eh, kok kelihatannya engkau agak kurusan? Engkau sakit ya tidak? Lim Cheng Im menggelengkan kepala. Kakak Hiong, bagaimana keadaanmu selama ini? Aku baik-baik saja, jawab Tio Chieh Yong memberitahukan. Aku bekerja di ekspedisi hari mau terbang, oh 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 Lim Cheng Im manggut-manggut. Pemimpin ekspedisi itu Cip P.O.U. Tuihun Gowihon Tiongkan benar, Tio Chieh Yong mengangguk. Kok engkau tahu ekspedisi itu sangat terkenal? Tentu saja aku tahu, tiba-tiba Lim Cheng Im menatapnya tajam. Oh ya, bukankah Gowihon Tiong mempunyai seorang putri betul. Namanya Gow Sian Eng, kalau tidak salah, dia merupakan anak gadis yang cantik sekali, bukannya, Tio Chieh Yong mengangguk. Dia memang cantik sekali, dan lemah lembut, dia baik sekali terhadapmu, tanya Lim Cheng Im dengan wajah agak berubah. Dia memang baik sekali terhadapku, jawab Tio Chieh Yong jujur. Engkau pun sangat baik terhadapnya, tanya Lim Cheng Im bernada agak tidak senang. Karena dia baik, aku pun baik terhadapnya, kakak Hiong Lim Cheng Im menatapnya tajam. Pernahkah engkau mandi telanjang dihadapannya, eh 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 Tio Chieh Yong terbelalak. Memangnya aku sudah gila engkau kan hobi mandi telanjang, mendadak wajah Lim Cheng Im berubah kemerah-merahan. Itu karena aku mandi di sungai, lagi pula engkau pun tidak sengaja memunculkan diri, ujar Tio Chieh Yong. Di ekspedisi hari mau terbang, aku mandi di dalam kamar mandi, tidak pernah mandi di sungai, oh oh Lim Cheng Im manggut-manggut, kemudian bertanya dengan suara rendah. Engkau suka pada anak gadis itu suka sekali, Tio Chieh Yong mengangguk. Seketika juga wajah Lim Cheng Im berubah pucat. Oh ya Tio Chieh Yong mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Lihat apa ini itu kantong pemberianku, sahut Lim Cheng Im. Aku selalu menyimpannya baik-baik, ujar Tio Chieh Yong, lalu memasukkan lagi kantong kain itu ke dalam bajunya. Kakak Yong, apakah selama setahun ini, engkau sering memikirkan aku tanya Lim Cheng Im dengan suara rendah. Sering, Tio Chieh Yong mengangguk. Aku pun sering memikirkanmu, bahkan siang malam, ha-ha Tio Chieh Yong tertawa mendadak. Pantas badanmu menjadi kurus, tidak taunya gara-gara memikirkan aku siang malam kakak Yong, Lim Cheng Im cemberut. Tuh, cemberut lagi Tio Chieh Yong tersenyum. Adi Im, engkau lebih pantas menjadi anak gadis, kenapa engkau sering bersikap malu-malu dan suka cemberut, itulah ciri khas anak gadis, tapi aku, aku tahu engkau anak lelaki seperti aku, potong Tio Chieh Yong. Tapi engkau justru, anak lelaki juga boleh bersikap malu-malu dan cemberut, tidak ada salahnya kan Lim Cheng Im tersenyum. Memang tidak ada salahnya, namun itu sepertinya jadi sedikit aneh, Tio Chieh Yong menggelengkan kepala. Oh ya, kakak Yong. Engkau mau ke mana? Tanya Lim Cheng Im mendadak mengalihkan percakapan. Aku mau pergi menemui Tok Pai Sin Wan, jawab Tio Chieh Yong memberitahukan. Dia berada di goa angin puyuh di gunung Cingsan, siapa yang memberitahukanmu tentang Tok Pai Sin Wan Kim Siaw Su Seng, apa Lim Cheng Im terbelalak? Engkau bertemu Kim Siaw Su Seng itu ya, Tio Chieh Yong mengangguk. Di ekspedisi hari mau terbang, aku pun bertemu kakek pengemis sakti, kakek pengemis sakti. Maksudmu Sem Gan Sien Kya, sahut Tio Chieh Yong dan menambahkan. Di lembah itu aku pun bertemu kakek pengemis sakti. Kemudian aku menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali, Sem Gan Sien Kya bertanding dengan Kim Siaw Su Seng ya, mereka pasti bertanding seri lagi, benar, tapi Sem Gan Sien Kya berhasil melubangi lengan baju Kim Siaw Su Seng dengan tongkat bambunya, oh, ya Lim Cheng Im tampak kurang percaya, sebab setahunya, Sem Gan Sien Kya dan Kim Siaw Su Seng selalu bertanding seri, bagaimana mungkin kali ini Sem Gan Sien Kya bisa berhasil melubangi lengan baju Kim Siaw Su Seng? Namun ia tidak banyak bertanya lagi tentang itu, cuma menjelaskan. Kakak Hiong, Sem Gan Sien Kya dan Kim Siaw Su Seng sangat tersohor dalam merimba persilatan, mereka berdua adalah bulim Ji Hie, Tio Chieh Yong mendengarkan dengan penuh perhatian. Rimba persilatan masa kini terdapat I Ching, Ji Hie dan Sem Mo, lanjut Lim Cheng Im memberitahukan. I Ching adalah Lem Hai Sien Cheng, padri sakti laut selatan, Ji Hie adalah Sem Gan Sien Kya, pengemis sakti Matu, tiga, dan Kim Siaw Su Seng, sastrawan suling emas. Sem Mo, tiga iblis, adalah Teng Hai Lomo, iblis ketua laut timur, Tian Mo, iblis langit, dan Tem Mo, iblis neraka, yang sangat kejam, siapa yang berkepandaian paling tinggi tanya Tio Chieh Yong mendadak. Selama puluhan tahun, Ji Hie dan Sem Mo tidak pernah bertanding lagi dengan Lem Hai Sien Cheng, sebab Lem Hai Sien Cheng selalu mengalah. Namun Ji Hie pernah bertanding dengan Sem Mo, kepandaian mereka boleh dikatakan seimbang, kalau begitu, Lem Hai Sien Cheng berkepandaian paling tinggi ujar Tio Chieh Yong. Kenapa engkau mengatakan begitu Leng Cheng Im heran? Sebab Lem Hai Sien Cheng mau mengalah dan bersabar, maka aku yakin Lem Hai Sien Cheng berkepandaian paling tinggi. Lem Cheng Im manggut-manggut. Adik Im Tio Chieh Yong menatapnya seraya bertanya, Kenapa engkau mau jadi pengemis? Aku memang pengemis, sahut Lem Cheng Im sambil tersenyum. Sebab ayahku ketua partai pengemis. Ayahmu ketua Kepang, Tio Chieh Yong terbelalak. Karena itu, Lem Cheng Im menghela nafas. Aku harus menjadi pengemis, apakah tidak boleh berpakaian biasa boleh? Tapi, Lem Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Belum waktunya aku berpakaian biasa, kenapa Tio Chieh Yong tercengang? Itu peraturan Kepang, maka aku harus menuruti peraturan itu, sahut Lem Cheng Im, kemudian menatap Tio Chieh Yong dalam-dalam. Oh ya, engkau, sering berduaan dengan anak gadis itu maksudmu Gou Sian Eng ya, tidak begitu sering, namun tiap malam hari, aku pasti mengajarinya ilmu sastra, ujar Tio Chieh Yong jujur. Bahkan aku pun sering melihat dia berlatih, wah, asik sekali dan wajah Lem Cheng Im tampak berubah. Asik bagaimana? Tanya Tio Chieh Yong. Itu berarti kalian sering berduaan. Bukankah asik sekali sahut Lem Cheng Im sambil mencibir? Ya, bisa dibilang begitu, lagi pula dia yang sering minta petunjuk padaku, Tio Chieh Yong memberitahukan. Anak gadis itu sering minta petunjuk kepadamu Lem Cheng Im mengerutkan kening. Petunjuk mengenai apa ilmu pukulan dan ilmu pedang apa Lem Cheng Im terbeliat. Katanya engkau tidak pernah belajar ilmu silat, tapi bisa memberi petunjuk padanya. Itu sungguh membingungkan adik Im Tio Chieh Yong tersenyum. Terus terang, aku pernah belajar semacam iwakang yang menyehatkan tubuh dari sebuah kitab tipis. Di dalam kitab tipis itu juga terdapat urai-urayan mengenai ilmu pukulan, pedang dan lain sebagainya, Lem Cheng Im menatapnya dalam-dalam, kemudian tersenyum. Kakak Yong, tentunya engkau juga tidak berkeberatan memberi petunjuk padaku kan engkau anak ketua Kepang, bagaimana mungkin? Engkau sering memberi petunjuk kepada gadis itu, kenapa tidak mau memberi petunjuk kepadaku? Tanya Lem Cheng Im tidak senang sambil cemberut. E Tio Chieh Yong tertawa kecil. Engkau mulai cemberut lagi, kenapa engkau tidak mau memberi petunjuk kepadaku? Ayahmu ketua Kepang, sudah pasti berkepandaian tinggi, maka aku mana berani memberi petunjuk kepadamu? Kakak Yong, pokoknya engkau harus memberi petunjuk kepadaku, Desak Lim Cheng Im, kemudian ia mengambil sebatang ranting. Kakak Yong, aku akan memperlihatkan tah kau kun huat, Ilmu Tongkat Pemukul Anjing Ilmu Tongkat itu sangat lihai dan hebat, merupakan ilmu tongkat andalan ayahku, Tio Chieh Yong manggut-manggut sambil tersenyum, sedangkan Lim Cheng Im sudah mulai memperlihatkan tah kau kun huat. Berselang beberapa saat, Lim Cheng Im berhenti lalu memandang Tio Chieh Yong. Bagaimana? Kakak Yong tanyanya sambil tersenyum. Aku telah usai memperlihatkan 17 jurus tah kau kun huat, Memang lihai sekali, sahut Tio Chieh Yong. 17 jurus tah kau kun huat itu bersifat menyerang, tapi apabila bertarung dengan orang berkepandaian tinggi, engkau justru akan celaka, Oh! Apa sebabnya? Sebab dalam jurus-jurus itu terdapat celah yang dapat diserang, dan engkau tidak bisa menangkis maupun berkelit, karena engkau terus menyerang, Tio Chieh Yong memberitahukan. Oh, Ya Lim Cheng Im kurang percaya. Adik Im Tio Chieh Yong tersenyum. Jurus pertama yang kau perlihatkan itu terdapat celah bagi pihak lawan.